Intro Sudah lun, himbawan Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali yang meminta maskapai penerbangan menghentikan operasional pada hari raya pertama Idul Fitri dan Idul Adha mulai pukul 00.00 sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat memantik pro-kontra berbagai kalangan Tim Serambi TV Nasir Nurdin dan Muhammad Ansar Minggu 28 Juli 2019 berjumpa dengan Bupati dan melakukan wawancara khusus di kediaman pribadinya Gampung Siron Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar lalu bagaimana sebenarnya alasan sang Bupati untuk melarang pesawat beroperasi pada saat hari raya Pertemuan kami dengan Bupati hari ini untuk menjajaki lebih dalam tentang dasar, tentang pemikiran-pemikiran awal ide-ide awal hingga muncul pembuhan seperti ini Sebegitu Bupati sebagai bentuk pertanyaan pertama kami kepada Bupati Sebenarnya ide ini adalah sudah lama Masyarakat juga menyampaikan Ada perbedaan lah antara Aceh dengan wilayah lain Namun kebetulan juga pada tanggal 24 Datang kemari Hari Rabu Tanggal 24 Juli Itu ada Kamwil Kamengkumham Kemudian ada dari Imigrasi Bandar Aceh Kemudian ada dari beberapa airline Termasuk Lion Air ASEA Kemudian Firefly Silaturahmi Depan saya Kemudian ada Kalapas juga Silaturahmi Dan dalam Silaturahmi itu Mereka menyampaikan ke saya Pak Bupati Kami Tak sedih di hari raya di Aceh Kuasa kusyuk sekali Kemudian menghantar jamaah haji kusyuk sekali Ada yang Karyawan kami yang 8 tahun Tidak pernah salat idul adha Idul fitri Ketika takbiran mereka Ngetes air mata Ngetes air mata Sedih haru Dan pingin sekali Ya kalau idul fitri itu Bisa salat bersama-sama Semua komunitas bandara Ada yang kusawat Ada yang di imigrasi Ada yang Ada yang di kesehatan Ada yang di Petugas Maskapai masing-masing Di tempat check-in dan sebagainya Apa bisa kami Itu Bisa melaksanakan Salat Salat idul fitri Juga salat idul adha Supaya Di waktu takbiran itu Kami itu bisa Bisa sama-sama Seperti Masyarakat Orang Aceh yang lainnya Kenapa Nggak dimusyawarakan Dengan Angka Sapura Kalau ini bagus Kalau dimusyawarakan Kan Pak Bupati Yang punya wilayah Tolong Pak Bupati Itu bisa Menyarankan Mengimbau Kepada kami Nanti akan kami tanggapi Seperti itu Memang Konsepensi Apa Pekerjaan Memang seperti itu Wilayah lain kan Buat Ini kan Aceh Di Bali aja Itu 24 jam Bukan kita Samakan Antara Islam dengan Bali Bukan Islam sama Hindu Atau Aceh dengan Bali Tapi Kita bukan juga Ingin nyepi Tapi Masa kita Nggak bisa Kebijakannya Orang bisa Itu perwakilan-perwakilan Dari Kemenkumham Dari Kemenkumham Imigrasi Hadir kemari Mereka sedih sekali Pak Menyampaikan Itu Ini yang Mereka hadir Waktu itu Segera Ini kita bebas ya Bebas aja Bebas Dan berfoto dengan kami Itu yang Pertama Ini Yang mereka Ini Ini Kang Wilnya Kan Di sini Ini dari Ini dari Maskapal Betul Ini dari Maskapal Curhat lah ya Curhat lah Ke Bupati Saya sampaikan Nasar Al-Islam Tolong Melihat aspirasi Rekan-rekan Dari komunitas Bandara ini Termasuk dari Imigrasi Hadir lagi Pak Kang Wilnya Untuk saya Menyampaikan Ini Tolonglah Ini direspon Selaku Daerah kita Ini daerah Sejarah Islam Dan ini wilayah Kita untuk Kita respon lah Dan saya sampaikan Sampaikan Eh Ternyata Ada surat itu Kan heboh Saya gak nyangka Ini akan heboh Seperti itu Sudah heboh Sudah ditanggap Dengan berbagai macam Saya undanglah CM Kasapura CM Kasapura Dengan baik Dengan baik Sebagai wujud Kita ingin Suasana bandara Kita itu adalah Sebagai suasana Ya Nampak beda Bandara yang halal Bandara yang bersariah Ada semua Di Saudi Dan ini mungkin Terjadilah Maka ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Tapi Ini semua adalah Berangkat dari Keinginan kita Yang perlu Seperti itu Dan Banyak Yang airline itu Saya tanya Malah ada yang Lion Ada yang Air Asia Saya tanya Gimana Ya kami hanya Menyesuaikan Sekidul Direi Sekidul Kembali Bisa Pak Tidak masalah Dan itu Tidak mengganggu Dengan pesawat Seperti itu Kalau bisa Alhamdulillah Saya pikir Kalau ini Bisa pesajanan Apalagi Kalau ini Bisa Kita Buat Salat Idul Fitri Dan Idul Atrah Dan itu Di lapangan Sama-sama Kemudian Kenapa Harus jam 12 Kan bisa Sampai jam 10 Saya bilang Nanti Kalau jam 10 Pak Kami jam 8 Sudah Dicek in itu Sudah harus Sampai Tidak bisa juga Minimal ada Tiga jam Tiga jam Sebelum Pesawat Terbang Atau pesawat Mudarat Itu kami Sudah Siap-siap Makanya Sekitarlah Kita sampai Jampai jam 12 Dari pukul 00 Dari pukul 00 Walaupun Misalnya Dari pukul 00 Seperti yang Kita ketahui Bahwa Memang Bandara kita Tidak ada Pesawat Yang Jam 7 Ada yang paling cepat Jam 6 Di mana-mana Kalau darurat Itu harus Ditar Itu tidak berlaku Darurat harus Saya juga pernah Kemarin kan Air Asia Ditelefon Itu mereka Sudang diudara Itu mau Kedaratan Darurat Tapi Ramgarinya Tidak pakai jilbab Saya bilang Itu bukan Persoalan jilbab Lagi Kalau darurat Itu harus Boleh turun Tidak Telefon ke saya Harus Saya bilang Harus turun Itu karena Memang Kalau darurat Darurat itu Dan Saya katakan Ini jangan sampai Membebani Jangan sampai Membebani Jangan sampai Himbauan Bupati ini Itu membuat Ketidaknyamanan Di bandara Jangan Dan jangan sampai Membatalkan Penerbangan Tapi direskidul Yang pas Supaya Suasana Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Al-Hari Itu betul-betul Jadi menarik Di bandara kita ini Kami melihat Surat Himbauan Bupati ini Tembusannya Banyak sekali Sampai Kemendor Sampai ke pusat Jangan Berarti DPR Kemudian Kemengkum Mas Kapai Itu bagaimana Respon mereka Luar biasa Sangat banyak Respon mereka Mereka Yang dari Garuda Yang dari Air Asia Kami siap Mereskidul Kami siap Untuk menghormati Ini Itu luar biasa Tenggapan-tengapan Kadang tidak ada Satupun yang Merasa Merasa berat Dan ini Ini semua Tidak ada Nilai paksaan Pun dari kita Satu Ini adalah Idit-idit dari mereka Juga Dan dari mereka Yang ada di bandara Mereka ini sekali Jangan sampai Ada yang sudah 8 tahun Tidak solat Itu Idul Fitri Ya walaupun Ini salah sunat Walaupun ini salah sunat Tapi Kan rasa haru Itu luar biasa Suasana haru Haru Idul Fitri Itu Idul Adha Itu luar biasa Kalau takbiran Itu bagaimana Kita takbiran Sama seperti Misalnya Kita di perantauan Bagaimana kita Idul Fitri Di perantauan itu Walaupun Mudik itu Tidak wajib Hukumnya Tapi rasa haru Menetes air mata kita Teringat orang tua Teringat kawan-kawan Seperti itulah Mereka juga Menginginkan Sudah puasa Sudah Ini Ingin berkorban Jadi hal seperti ini Sebenarnya Yang terangkat Seperti itu Seperti itulah yang mendasari Bupati itu Mempertimbangkan Curhat mereka Curhat mereka Dan mereka itu Saya pikir serius Bukan hanya Menyampaikan Sambil jalan Atau pas ketemu Tapi memang Mereka itu Langsung datang Mendatangi kita Kemari Beraudiensi Beraudiensi Khususus Dengan Bupati Aja Besar Memohon seperti itu Ya karena memang Mereka tahu Bahwa ini Adalah bumi Syariah Islam Bumi yang Menganggungkan Keislamannya itu Kemudian Syih'ar-syih'ar Islam ini ada Mereka memohon Pada kepulauan daerah Ya setelah Kepulauan daerah Saya rasanya Berdosa Kalau ini Tidak saya saluti Apa Kira-kira Ada invasinya Terhadap Misalnya Kita telah Banyak masyarakat Yang ini Melihat Suasana Indut-indut Indut-indut Adra Ya saya tiba-tiba Penerbangan Gak ada pada hari Tersebut Ada impas Seperti itu Yang menurut Pak Bati Terima Oh tidak Saya tidak inginkan Bahwa tidak ada Penumpangan Malah itu Kalau menurut saya Kita diskusikan Dengan dengan Pak Airline itu Itu bukan Membatalkan Penumpangan Malah Merizki Duh Kalau Kalau ada jam 10 Digeser Sampai jam 15 Jumlah jam Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya